Terhormat Allah yang Maha Kuasa Mengenal Seksyu Eb Jamali, Sang Guru Mursid Toriko Sidikia, ditulis oleh Fariduddin Attar Seksyu Eb Jamali, lahir di kota Banten, di tahun 1926, beliau adalah salah satu keturunan dari Syekh Yusuf Makassar Tajul Halwati Perjalanan hidup beliau, tidak banyak diceritakan, dan juga tidak banyak orang yang mengetahuinya Seksyu Eb Jamali, tumbuh sebagai pribadi yang cenderung pendiam, dan tidak perlu senang bicara Beliau banyak melakukan perjalanan holwat, berguru ke banyak guru, dan sampai akhirnya, pada saat di Lamongan, bertemulah dengan Kei Muhammad Muhtar Mukte Mursid Toriko Sidikia pada saat singgal, di Masjid Agung Lamongan Pernah pada satu waktu, murid-murid beliau dalam suatu pertemuan, mengharapkan beliau Mbah Su Eb, untuk menyampaikan sesuatu, sepatah dua patah kata, sebagai ujangan, pada semua muridnya Namun Mbah Su Eb lama berdiam, dan kemudian beliau naik ke atas mimbar, sembari melihat murid-muridnya, dan beliau berkata, sambil jari telunjuk mengacung ke atas Beliau mengatakan kebagian orang yang ada di depan, dan kebagian kelompok orang yang ada di kanan, serta kebagian kelompok orang yang di sebelah kiri, dan sungguh luar biasa dampaknya, hanya satu kalimat itu Begitu luar biasa karomah beliau mampu menghipnoti semua yang hadir, sebagian orang yang hadir pingsan, sebagian lagi histeris, karena ingat pada Tuhannya Bagi murid Sidikia, Mbah Su Eb dikenal sebagai sang guru, dari Kei Muhammad Muhtar Mukte Tapi bagi orang di luar Sidikia, sosok Mbah Su Eb, menjadi sosok yang kontroversi, sebagaimana seperti sosok sangsi, atau beris guru Jalaluddin Rumi Dan mungkin juga ada kaitannya, antara Jamali, dan Jalali sebagai kehususan di dalam derajat kedekatan bersama Allah Subhanallah Ta'ala Bagi orang-orang di luar Sidikia, sudah sejak sekitar tahun 1972, sejak dimunculkannya nama Toriko Sidikia ke permukaan, ombak di luaran bergolak, Badai Topan datang menghantam perahu Sidikia Dan salah satu isu, yang dilontarkan oleh mereka, yang memungsuhi Sidikian adalah, masalah silsilah Toriko Sidikia, yang ini terkait kemursitan Mbah Su Eb Jamali yang diragukan Mereka kadang beranggapan, bahwa masalah kemursitan itu sebagai sebuah bentuk kesepakatan, konsensus manusia, dan harus diperdengarkan, diketahui hal layak Sedangkan mereka lupa bahwa, hanya wali yang tahu kewalian seseorang Maka dasar dari kemursitan Mbah Su Eb yang diragukan mereka inilah, maka dianggap senat silsilah Toriko Sidikia itu terputus Sehingga Toriko Sidikia, tidak dimasukkan ke Jatni, atau Jatman Jamah Ahli Toriko Muktabarok Indonesia Artinya Sidikia termasuk Kruiru Muktabarok, atau termasuk tidak San, untuk dijalankan, atau termasuk sesat, menurut Jatman Bagi Sidikia tidak masalah, jika tidak masuk di Jatni, atau Jatman, sebab bagi Sidikia soal silsilah ajaran itu, bukan hal yang utama Karena yang paling utama adalah, apakah sebuah ajaran itu, Torikon, atau ajaran apa saja, yang perlu diketahun, apakah ajaran itu bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadid Selama bertentangan, meski sanat silsilah ajarannya jelas tetap akan tertolak, alias tidak San, untuk dikerjakan Dan jika ajaran itu, sesuai Al-Quran dan Al-Hadid, meski silsilah terputus maka tetap Saang, atau Muktabar untuk dijalankan Dan selama ini Toriko Sidikia tidak pernah mempermasalahkan masalah Sanat, atau silsilah ajaran, melainkan fokus pada landasan dasar Al-Quran dan Al-Hadid Ada yang menarik bahwa, pada rapat pimpinan konsolidasi nasional Jatman tahun 2009, atau 1430 Hijaya, telah menetapkan beberapa Toriko Salah satu ketetapannya adalah, bahwa Toriko Sidikia adalah Toriko Muktabarol, diurutan nomor 2 dari 45 Toriko yang diakui Jatman Yang artinya silsilah Sidikia diakui, dan kemulsitan Basyueb juga diakui oleh mereka Namun apa tanggapan Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, perihal keputusan Jatman, tentang Toriko Sidikia diakui Muktabarol Beliau menjawab, ya biasa aja, tidak apa-apa, dianggap tidak Muktabarol, Sidikia tidak rugi, dianggap Muktabarol, Sidikia tidak untung Dan jika ada yang mempertanyakan kemulsitan Basyueb, jawab saja Allahualam, hanya Allah, dan wali-walinya yang tahu Jika mereka tidak percaya silakan, jika percaya silakan, tidak ada paksaan untuk mempercayakan hal ini, baik bagi orang di luar Sidikia, maupun bagi orang Sidikia sendiri Mata, jika ada yang minta foto, katakan saja tidak ada, jika ingin tahu ceritanya Basyueb, ceritakan, sepengetahuan saja Dan jika ada yang ingin tahu ajarannya Basyueb, ajaklah ke Pak Kiai, atau wakil-wakilnya, dan ajari ia puasa taubat 4 hari Terima kasih telah menonton